Fakta Sejarah Runtuhnya Pajajaran oleh Kasultanan Banten Pada suatu masa di Tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Pajajaran. Dipimpin oleh Raja-Raja Bijak dan Perkasa, Pajajaran dikenal dengan kemakmuran dan kebudayaan yang berkembang pesat. Namun seperti halnya cerita-cerita kerajaan lain, kisah Pajajaran juga diwarnai oleh intrik politik, peperangan, dan takdir yang tak dapat dilahkan. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Sang Prabu yang arif bijaksana memimpin dengan tangan kuat dan hati lembut. Rakyat hidup dalam damai, pertanian melimpah, dan perdagangan berkembang pesat. Pajajaran menjadi pusat kebudayaan Sunda, dengan seni, sastra, dan adat istiadat yang begitu kental dan indah. Namun di balik kemegahan tersebut, awan gelap mulai menggantung di langit Pajajaran. Datangnya pasukan dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan. Maulana Yusuf dengan ambisi untuk menyatukan tanah Jawa di bawah Panji Islam, membawa pasukan besar dan semangat jihad. Pajajaran yang masih memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan, menjadi sasaran berikutnya. Pertempuran sengit tak terhindarkan, pasukan Pajajaran yang gagah berani bertempur habis-habisan mempertahankan tanah air mereka. Namun kekuatan militer Banten yang lebih besar dan strategi perang yang cerdik membuat perlawanan Pajajaran perlahan runtuh. Pada tahun 1579, ibu kota Pajajaran, Dayah Pakuan, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Banten. Runtuhnya Pajajaran bukan hanya berarti kekalahan militer, tetapi juga simbol runtuhnya kebudayaan Sunda Kuno. Banyak peninggalan budaya dan keagamaan yang dihancurkan atau dihilangkan. Namun seperti halnya matahari yang terbenam untuk terbit kembali keesokan harinya, warisan Pajajaran tidak sepenuhnya lenyap. Melalui cerita-cerita rakyat, seni, dan adat-istiadat yang diwariskan turun-temurun, semangat Pajajaran tetap hidup di hati masyarakat Sunda hingga kini. Kisah runtuhnya Pajajaran adalah pengingat akan keagungan masa lalu dan pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya. Seperti sebuah dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi, ia mengajarkan bahwa meskipun kerajaan bisa runtuh, jiwa dan identitas suatu bangsa tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.